Saya kira kita lihat konteks kekiniannya aja. Pertama niatnya baik kan ya, karena tidak semua mahasiswa itu punya kemampuan keuangan. Dan juga masuk ke ITB itu kan ada kategorinya ya. Ada pakai seleksi yang dari sekolahan, ada yang seleksi nggak ikut tes, ada yang jalur mandiri kan. Jadi beda-beda bahwa sistem subsidenya menolongnya dalam bentuk pinjaman, saya kira kita lihat konteks kekiniannya aja. Karena orang memang pinjaman hari ini kan rata-rata digital ya. Yang penting jangan memberatkan, kalau bisa negara hadir dalam bentuk misalkan kalau pinjam itu nggak ada bunganya misalkan ya, saya kira itu paling bagus. Tapi bahwa harus disubsidi itu realitanya, tidak semua bisa membayar penuh. Pak kalau misalkan bunganya sama 20 persen itu bagaimana? Saya nggak hafal teknisnya ya, jadi poinnya adalah niatnya baik, caranya juga kekinian, bahwa memberatkan ya tinggal diringankan aja. Bahwa itu dianggap berat. Jadi aspirasinya bukan metodenya ya. Kan sekarang masalah digital mau ngapain juga pakai HP. Tapi kalau dianggap administrasinya berat, ya kita himbaw aja untuk diringankan. Karena kita harus investasi pendidikan sebaik-baiknya kepada generasi muda ya, khususnya yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Bakal kasih donasi nggak pun untuk mahasiswa yang duit baru? Ini, ini, ini. Sebabialu nih. Belum, belum berkemampuan. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV melalui siaran digital,